Kalau kita lihat pertumbuhan kan memang sudah cukup mengembirakan lah dan malah kita lebih tinggi dari China dan lain-lain cuma di bawah Vietnam. Tetapi pertumbuhan kita kan tidak dari segi kualitas ya memang tidak seperti kita harapkan karena yang besar menyumbangkan pertumbuhan di samping konsumsi juga adalah ekspor itu pun terbatas kepada sektor-sektor komunitas SDA, sumber daya alam ya seperti termasuk sawit, batu barang, dan nikel. Nah yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja agar supaya orang itu bisa bekerja. Ini yang saya kira ke depan kita harus memang fokus kepada lapangan pekerjaan karena jangan hanya mengandalkan pertumbuhan semata-mata itu penting. Nah untuk mendapatkan kesempatan kerja atau menciptakan lapangan kerja tentunya iklim investasi ini harus dijaga betul. Karena kalau namanya undang-undang cipta kerja itu hanya relaksasi di bidang perizinan, perpekerjakan, dan ketenaga kerjaan. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan-kebijakan baik di pusat maupun daerah dan ini yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Juga di samping itu kalau kita bicara peningkatan kualitas SDM, sistem fokasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal pemerintahan periode pertama, ini juga harus betul-betul diintensifkan dengan koordinasi yang ketat. Ini pun masih saya lihat masih kedodoran. Jadi saya kira PR kita masih banyak Mas Bram. Oke baik, Pak Anton kalau kita lihat juga datanya begitu kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang mengurangi jumlah pekerjanya saat pandemi karena juga wajar biaya operasionalnya tinggi begitu dan juga distabilisasi dengan daya beli yang berkurang. Namun saat pandemi meredah apakah juga Anda sudah melihat perusahaan-perusahaan yang memang juga sudah mengalami pengurangan pekerja begitu sudah kembali merekrut karyawan kembali? Jadi rekrut karyawan sih akan tetap jalan ya. Cuma tentunya dengan pandemi, jadi pertama ada digitalisasi atau istilahnya mekanisasi. Di mana ada kecenderungan memakai mesin. Apalagi ditambah dengan pandemi ini menyadarkan para pelaku bahwa sebaiknya berusaha artinya mengenai jangan ketergantungan kepada orang yang jumlah besar tetapi juga harus memikirkan apabila ada kasus-kasus seperti pandemi. Nah kedua, di samping digitalisasi juga sudah memang betul-betul menjadi keharusan sehingga pasti dari segi rekrut pekerja itu akan berpengaruh. Nah oleh karena itu yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana SDM kita para calon pencari pekerjaan ini harus betul-betul dibekali dengan kompetensi yang memadai yang dibutuhkan dunia industri. Jadi memang ini dilema buat kita bukan hanya pandemi tetapi dengan bergesernya teknologi di mana digitalisasi sangat berperan ketergantungan industri terhadap mesin makin besar ini pun tantangan yang berat buat kita. Jadi kita tidak bisa lagi business as usual ya padat karya penting tetapi harus dibekali juga dengan kemampuan dan kompetensi yang tinggi agar supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain di dalam hal memproduksi barang. Karena pada akhirnya terjadi persaingan antar negara di mana mereka juga dengan peningkatan SDM yang sangat luar biasa. Baik Pak Anton dan juga kalau kita perhatikan juga saat ini pemerintah mengadakan begitu ya program pekerja dan juga pelatihan lainnya apakah memang hal ini juga cukup efektif begitu karena tadi Anda katakan kemampuan dan juga kompetensi juga menjadi hal yang sangat difokuskan begitu untuk membuat para pekerja ini juga menjadi lebih disukai oleh para pelaku usaha karena memang memiliki kemampuan dan juga apakah memang para pengusaha juga memanfaatkan ini untuk menyerap dari tenaga kerja tersebut? Jadi kalau dibilang kartu pelakerja umpamanya ya ditanya baik atau tidak pasti baik lah artinya orang dikasih tersempatan mendapat untuk meningkatkan mendapat dana untuk peningkatan kompetensi tetapi karena pandemi sehingga yang namanya pelatihan di tempat kerja itu malah sangat sulit dilakukan sehingga yang terjadi adalah online dan ini juga ya menurut saya kurang begitu efektif tapi kalau ditanya kepada peserta ya senang saja dia mendapat dana untuk meningkatkan kompetensi ya jadi dan itu kan dipakai juga sebagai bantalan sebagai apa namanya jaminan sosial lah istilahnya kan gitu membantu di dalam pandemi tetapi untuk mendapatkan itu dia harus mengikuti katakanlah kursus atau training-training seperti itu tetapi umumnya bukan yang training yang langsung jadi kita harus betul-betul fokus kepada sistem fokasi yang benar dimana betul-betul dia mendapat teori tentang kompetensi yang dia harapkan dia dapatkan setelah itu dia praktekan di tempat kerja yang langsung di lapangan itu itu baru betul-betul akan mendapat premium worker artinya pekerja yang betul-betul ya berkualitas tinggi selamat menikmati